temennya nggak usah ada hujat-hujatan kalau kalian emang nggak suka sama sesuatu tinggalkan jangan malah dihujat ini itu nggak usah nggak perlu nggak perlu hujat-hujatan itu nggak perlu ya Gisa kalau emang kalian ngerasa masih suka sama dia ya kalian benerin kasih tahu masukan jangan dihujat-hujat sorry nih ini banyak bilang lihat legboksil masukin anti-band ke sini apa perlu masukin aja kali ya suruh dia ke lobby suruh dia ke lobby gua tarik ya boleh buat suruh dia ke lobby gua tarik mana cepat masalah awalnya nggak tahu bebas tuh mana coba eh kawan boleh ditunggu ya ditunggu buat hari gua tarik semuanya kalau bisa Hai semuanya satu ya bener yang punya urusan yang punya urusan ya boleh tapi melengkong banget nih semuanya tuh kalau bisa Hai toleh banget nih Oh kita ngambil d3 biarlah biar-biar Merekanya juga maksudnya puas gitu mau ngomong apa di sini ya betul jadi nggak ngomong di live-live lagi nih langsung aja ya bener-bener konten-konten lagi nih betul bener nggak usah nyanyi dimana-manya deh gitu deh ya bener-bener cukup satu pentas aja nah nah bagaimana gimana belum ada nih biarpada tahu ya branding Elite war sama battle of star ini beda ya Bang reda ya bener-bener Oh jadi nggak bisa jadi sama-sama kan guys yang buatnya siapa yang kemarin ngajaknya siapa terus beda ah ini juga mau gua bantu lurusin juga buat penonton-penonton yang kemarin ada keluhan kendala segala macam itu kalian tahu kayak gue caster tugas gue nge-case doang nih nyiap nyiapin suara gua doang kalau urusan nge-spektator mode segala macem nge-spektat POV siapa itu kemarin urusannya Bang cepo temen-temen jadi kita beda nih ya jadi bukan berarti gue yang case tapi gue yang running juga tuh kayak Bang Fyad gue nggak bisa kayak gitu tuh ya itu yang perlu kalian tahu dan gue yakin belum banyaknya yang tahu kita lagi di kita lagi perguruan-perguruan-perguruan-perguruan-perguruan-perguruan itu udah masuk 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 boleh permisi semuanya Halo Halo ya boleh boleh Oke boleh sih peskembang dulu saya saja santai bentar 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 disini Hai buk-buk selesai Oke udah kan gimana gimana mau ngomong apa kalian kenapa gitu sama kita udah itu aja dari hal apa perihal apa dari kita nih apa yang kalian gak suka gitu sampai kalau itu kami lihat kayak kok kayak benci banget sedangkan kami itu kekalian nggak ada komentar negatif pun nggak ada loh kami kekalian mana sih facecam fansnya nih loading loading sabar kenapa ya di OBS itu nyangkut itu kayaknya di OBS pin kameranya OBS go open so ya nah bolehlah itu fans atau boksil atau siapa dari pihak anti-band dijawab lah ya kalian tuh sebenarnya ada masalah apa sih ke kita gitu sampai segitunya itu yang kami maksudnya nggak habis pikir ya gitu sedangkan kita dari awal tuh kekalian respectnya kayak gimana sih gitu kita tuh nggak pernah nah kalian laga gitu ya kalian laga kita bantu share kita ngebar di diskur bahkan ngebar kalian tahu bahkan nyinyirin gitu kita nyinyirin nggak pernah tuh nggak pernah kita nyinyirin sedangkan kalian di laga kemarin seperti itu itu intinya apa yang ngebuat kalian tuh nggak suka sama kita Hai itu sih satu pertanyaan ya satu pertanyaan dulu itulah nggak Bang gua mau tanya dulu Bang jadi kan kemarin tuh kan pas laga menang Elite War Volume 3 kan menang anti-band dan si Asep tuh ngomong anti-band X Ninja U nah dari anak-anak anti-band tuh udah seneng gitu loh kayak kita tuh anak-anak Ninja U lah ya langsung kayak Bang frontal Bang Leda gitu terkenal-terkenal sekolah dan kok tiba-tiba kok anti-band kok kayak di asingkan gitu kayak nggak pernah di kontakin atau apa gitu tiba-tiba dan itu sih pertanyaan sih Bang Oke kalau itu mungkin gua atau lu sih masalah itu gua tanya balik lu udah tanya kasih Asep belum karena kan kata-kata itu keluar dari Asep dan Asep itu nggak ada konfirmasi ke gua sama kita gitu nah disatu sih bagau ini orang Vietnam ini dia ngonteknya ke gua itu lu udah coba tanya Asep belum masalah itu kenapa kami kok jadi jangan seolah lu anti-bandnya di asingkan bukan karena emang kata-kata itu kan keluarnya dari siapa saat itu kecuali gua bilang gua yang janjiin nih anti-band Max insya Allah bakal laga internasional sama Ninja U kalau keluar dari kata-kata gua gua pastiin kalian bakal bersandil internasional betul mau gitu ya ada ngomong nggak nah kita udah beda pengurus kan sekarang kita udah beda pengurus lurusin aja lurusin aja lurusin aja lurusin aja udah ya lanjutlah jangan gua semua us-us-us mungkin gini sil mungkin gini sil jadi setelah laga itu kemarin kan kalian tahulah kita Ninja U sama personalnya Asep ada agak sedikit problem jadi nggak sesuai nggak sesuai plan Asep mungkin ya oh ya plan yang dijanjikan ke kalian ya ya mungkin itu penyebabnya ya kalian nggak jadi yang dijanjiin Asep itu Hai ya betul dan satu hal juga nih buat viewers dan buat kalian semua ya kenapa gua itu keluar dari Ninja U saat itu ya kan nih ini panjang sih ceritanya karena apa ya situ itu kami tuh apa namanya kami apapun itu ketika laga satu laga satu masih gue megang itu apapun hal yang bakal gua omongin itu kita rundingan nih masih ada anak-anak disini gua tek-tekin aja kita rundingan gimana kita diskusi nah setelah laga itu si Asep yang megang Asep ini nggak ada rundingan apapun ibaratnya dia itu nggak melibatkan orang-orang yang ada di grup saat itu misalkan kayak ngebuat keputusan mereka dia sendiri entah sama siapa dan itu tanyalah boleh sama mereka nah disaat itulah gua tuh masih kayak ibaratnya yaudah gua ikutin gua ikutin sampai ke laga offline setelah laga offline gua keluar karena gua tuh tahu alurnya seperti apa kayak gitu dan satu hal juga di video kalau kita flashback si Asep bilang video 4 menit yang kemarin kalau dia tuh pendiri Ninja U dia ngurus segala macem itu bukan ya karena apa karena si Asep itu nggak mau melibatkan kami yang ada di discord jadi dia mau nampung semuanya dari satu nama contoh Elituar Elituar itu bukan dia yang bikin nih si bre yang bikin kami tuh masih ada di discord rundingan nama apa yang bagus bre yang ngasih ide oke seperti itulah pokoknya ya kita buka-buka naik disinilah gua juga nggak mau ibaratnya sama anak-anak anti-band atau apa enggak gua nggak suka punya musuh kayak gitu tapi kalau misalkan ketika gue disudutin dua tiga kali gue diemin dan berkali-kali gue diemin udah pasti gue turun tangan kayak gitu Hai Bang Oji ah kenapa-kenapa aku harus bilang apa aku ada untuk ngelurusin ke anak-anak anti-band aku palingan pria aku paling pria anak-anak anti-band tadi dia boksil yang tadi ngomong ya bilang kalau misalkan setelah offline laga Elituar dia mereka nggak ada di kontek-kontek kalau dari aku pribadi aku memang dari awal dari sebelum laga semua ini terjadi aku memang nggak ada kontek-kontek kalian karena memang dari pribadi gue sendiri gua tipikalnya orang yang memang jarang terlalu banyak eh cet-cetan sama orang atau akrab sana-sini gitu nggak mau jadi ya emm harap dimakluminkan gitu bukan ke boksil atau anak-anak anti-band aja tapi mungkin ke semua anak-anak disini yang kenal gua juga jarang ke cet kan memang gitu bahkan even gue di cet pun belum tentu kebaca gitu karena memang gua tipikalnya orang yang lebih suka ngomong to the point depan muka nggak cet-cetan gitu itu sih kalau dari gua mungkin dari anak-anaknya punya alasan tersendiri gitu jadi ya mungkin tuh kalau mau ngomong boleh dipersilakan gue 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 bang 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 aku dulu aku dapat kan Bang leda itu kan buat battle of stars ya Bang leda ya ya aku tuh dengar-dengar dari info anak-anak hukage katanya anak-anak hukage siapa gitu masuk dalam battle of stars sedangkan anti-band kok nggak ikut kenapa Bang emangnya Bang apa karena kenapa belum boleh S masuk ke mana nih masuk ke gimana nih katanya hukage kita nggak diikutin gitu apaan itu diikutin yang kemana nih silpa nggak ngapas kan ya pelestan nggak tahu sih kata yang gitu betul kelas yang memulai ada ukage ada siapa gitu nah nanti band nggak diikutin katanya gitu nah kalau masalah itu itu juga kita belum bikin apa-apa belum 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 diapapain itu kan kemarin ada kan sih satu grup kan kita satu grup kan kita di whatsapp yang di class of titans tapi belum jalan jalan kan belum nah kalau untuk yang battle of stars itu kita belum bikin apa-apa yang ada class of titans dan di dalam class of titans itu ada dua box siapa lagi sil dua hukage sama pilihan ya kalau masalah nah udah sampai disitu dulu belum dilanjut lagi itu masih di hold masih tapi kalau dari omongan hukage berarti udah ya dan menurut gue juga kalau misalkan lu 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 mempertanyakan itu di waktu yang kurang tepat sih menurut gua lu taunya dari kapan itu apa ya Prisoka yang ngomong kapan 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 menanyanya kapan seminggu yang lalu kayaknya kenapa baru nanya sekarang Hai yang mengkumpul ini sih tiba-tiba anti-ban kayak lo kok nggak ikut juga gitu nah menurut gue gitu sih apapun halnya perihal apapun lu nggak suka sama orang kek atau ada hal yang yang lu mau tanyain lu cinta sama orang langsung ngomong langsung oke jangan telat nah gitu sih Hai lagi juga itu kan pengurusnya belum nyusun apa-apa kenapa ada statement kayak gitu dan ya iya lu tahu kita langsung jujur-jujuran aja to the point dah nggak usah so suci nggak usah so apa-apa deh gitu kan ya tadi udah dibahas kenapa banget dah keluar Hai ya perihal apapun banget keluar dari ini injayu kenapa kan karena ada ada something yang bisa dibilang enggak enggak sejalan sama keinginan kita-kita atau enggak sejalan sama tujuan kita lah sama si Asep bener ya bener-bener ya itu takutnya terjadi sih jadi kedua kalinya udah nggak usah diumet-umet sih katanya kita mau terang-terangan Iya masalahnya udah bener lanjut es lu tadi gua gua mau nanya ini aja sisir lu kan tadi di left ngomong laga ninja kita flashback kebelakang nih ya ya laga ninja sama anti band laga yang pertama sama laga kedua settingan yang laga pertama kan no settingan yang itu tuh Mbak Asep ya kayaknya apa siapa ya ngomonginnya tuh nanti semisal kalau menang anti band kita di kalahin yang ada kedua bisa kalau menangin jayu kita menangin jauh lagi kedua ngasih ngomong kayak gitu dulu di live di telepon atau kapan tuh video call video call video call video call ya kayak gitu ya berarti kan oke gitu aja oke ya berarti settingannya kayak gitu gamenya berarti jatuhnya yang settingan laga kedua dong bukan laga pertama dong satu lu ngomong di live kan laga satu setting masih ada rekodannya kalau nggak salah gua laga pertama belum mulailah belum mulai laga itu kan nggak ngomong sebelumnya semisal kalau anti band menang nanti kalahin anti band laga kedua semisal oh ya bener-bener ya iya 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 kamu lah yang dibilang ini kan kita kan pas nge-naga safri itu kan beneran duel bukan ya beneran duel berarti kan laga kedua ngakui kok tadi kok tadi kan ngelave ngakui kok kalau itu bener-bener kalah anti band dan laga kedua akhirnya kita di menangin dan laga ketiganya itu pure semuanya ya nggak ada yang di setting itu bang tadi ngomong ada kok totalnya gitu ya fans boleh mungkin kalau mau ngomong ya oke oke komen soalnya fans juru ngomong bang ngomong apa kenapa gitu yang lu live kayak kayak nggak suka banget ke kita iya 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 tidur gitu kami itu bikin kesalahan kesalahan sih ke kalian gitu loh kan keluarin kan eh apa ya udah dulu tuh pernah denger kalau kita tuh anti band tuh di asingkan gitu dari domenutur samaan injayu jadi ya kebawa kesel aja kalau boleh dari siapa dibilang di asingkan dari siapa ya dari siapa tuh ah kok seputar segera siapa ya di sini kan biar biar keluar banget itu habis sudah itu dari siapa itu dalam empat kan selesai laga seminggu-dua minggu kemudian baru siapa ya ngomong aja siapa ya lupa-lupa bener nggak mungkin lupa dong langsung aja transparan siapa ya transparan aja bener kenapa ya lupa bener dah yaudah yaudah gini dari anak anti band juga sih kayaknya sih gimana kenapa dari anak anti band juga kayaknya yaudah gini kalau misalkan fans lupa fans lupa tuh siapa yang ngomong gitu yang soal di asingkan nah fans nggak lupa dong harusnya lu kesel sama gua lu kesel sama gua kenapa fans coba ngomong aja ya karena gini karena gini sorry biat fans gua nggak pernah ngatain lu gua nggak pernah ngatain keluarga lu gitu ya kan kalau misalkan lu kesel perkara gua ngebela indo lu kesel orang bela indo lu kesel hah enggak nggak kesel sama bela indonya kesel sama karena kayak yaudah aja rulesnya gitu rules ini kan kemarin bang bang aj7 kan pernah bilang nih sorry 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 gue potong nih lu selalu ngomong kesel banget gue sama casternya nah itu itu jelas banget di clip oke sorry iya keselnya keselnya karena rules rules atau tps oke gimana bang aj7 bilangnya wah ini nggak boleh dikurung nih nanti eh apa ya kok ya tentang rules gitu lah rules-rules kurung-kurungan nah itu lu tau nggak di momen itu gua nggak lagi on cam kan itu gua sambil baca live chat dan kebetulan di battle royale dikurung tuh kayak gitu nggak boleh memang jadi kan gua juga bilang gua baru nih di cs gitu loh nah yang gua agak nggak terima yang agak jadi nyenggol gua banget adalah lu ngomong gua lagi kesel banget sama casternya lu kesel sama gua kenapa lu disitunya huh iya itu tadi nggak lu kesel sama rules ngomongnya kesel sama rules dong nggak nggak serta-merta langsung lu ngomong kesel sama casternya gitu loh karena gua yang bertugas disitu gitu loh lu sampe nyebut nama IGnya loh nyebut nama iya iya cari aja nama IGnya gua liat juga tuh komenternya komenternya kan udah ini juga minta nama IG oh jadi orang komen nama IG casternya apa gitu iya minta nama iya minta nama aku liat itu dicari lah sama si fans ini nama IG bang Aji baru disebutnya oh si Aji ini Aji ini Aji ini Aji span kan dibilang di gitu kan nah gitu jadi gimana iya iya sabilnya ngelurusin juga sih mungkin kalau soal masalah netral-netral juga itu hal yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat wajar di saat ada sebuah laga membawa nama baik negaranya melawan negara manapun gua jamin siapapun casternya siapapun pembawa acaranya dia pasti bakalan lebih even sedikit 1% pun ya dia pasti bakalan ada di hatinya itu lebih ingin negaranya yang menang iya negaranya yang lebih unggul iya iya sifat nasionalis sifat nasionalis banget sih dan kemarin ada sedikit kutipan juga nih dari lu nih fans gua denger ya gua gak bukan gua gua dukung Indonesia tapi bukan dukung tapi bukan dominator atau enggak buat jelas-jelas yang main di laga itu yang membawa nama negara itu adalah kedua tim itu kalo lu gak dukung dua tim itu gimana lu bisa reklam lu Indonesia Indonesia gitu ya gua tau gua tau apapun yang terjadi kemarin apapun yang terjadi kemarin gua tau itu atas kekecewaan lu dan lu ngeluapin itu disitu cuman menurut gua ya next time gua pengen banget dari lu semua di saat lu ada rasa kecewa sama seseorang jangan sampe bawa-bawa orang lain atau lu ngungkapin mengajak mengajak ya secara gak langsung memang gua gak tau dia ngajak cuman secara gak langsung dia ngungkapin itu ke banyak orang gitu sih itu itu jangan kayak gitu sih fans menurutku fans jadi kayak iya iya pelajaran pelajaran lah dan kalo lu ingat gua pernah bilang waktu kita belum laga offline itu gua bilang kalo kami-kami ada salah ada ee waktu ngatur laga elite war itu tolong langsung bilang gitu ke discord langsung ngomong gua pernah bilang gitu loh iya jangan sampe anti band gak enak ke ninjayu jangan sampe ninjayu gak enak ke anti band gua pernah bilang gitu loh padahal iya sama karena gua tampu kayak gini jadi personal padahal udah kelar nih laganya jadi saling gak enakan saling gak suka satu sama lain sama satu hal nih ini lu ada lu kan ada ada boksil ini tanya ke anak-anak ninjayu deh siapa gua tuh selalu bilang ke mereka ayo netralin ini apa netizen karena gua tuh kasian sama kalian kalian tuh masih sekolah kalian kayak dibully gua tuh tau maksudnya gua tuh ngebayangin apa yang kalian rasain saat itu boleh nih tanya ke mereka nih masih ada anak-anak ninjayu nyampe berapa kali gua bela-belain kita ibaratnya kita coba cari kita coba cari sponsor kita coba cari sponsor biar kalian tuh dateng ke Jakarta ibaratnya dapetlah sesuatu kayak gitu bukan cuman yang tanding doang gitu tuh gua tuh ngebela-belain itu asal kalian tau ya makanya gua tuh kaget pas lu bilang kayak gitu wajar gua bikin visi kayak gitu gua take lu langsung gitu ya intinya gua pengen banget lah buat para konten kreator kita semua kan kreator disini gua pengen lah kreator Free Fire ini bersih semua gitu gak ada hal-hal yang kayak gini lagi kedepannya ya gak usah yang kayak udah lu kalo emang gak suka sama orangnya lu gak berani ngomong gak usah deket sama dia itu hak lu lu gak perlu sebut namanya itu hak lu lu mau hujat dia tapi gak sama orang lu sendiri ngobrol sama tembok itu hak lu tapi jangan sampe banget dah ya jangan sampe banget nih dibawa ke publik ah sama ya itu betul sama inilah kalo lu berpikir sehat ya lu tau lah ruster ruster ninjayu itu siapa sebelumnya dan gua walaupun gua udah keluar dari ninjayu gua masih berhubungan baik sama ninjayu dan ada satu orang yang udah keluar dari ninjayu ada gak berhubungan nah kalo lu berpikir baik ibaratnya gak mungkin dari 20 orang satu orang keluar 19 orang ini dijauhin berarti harusnya satu orang ini dijauhin karena apa ya karena bermasalah gitu dan itu hak ya dan itu hak semua manusia menurut gua di saat dia gak suka akan sesuatu dan dia ngejauhin itu itu menurut gua hak manusia dan itu boleh banget boleh banget lu gak suka makan sambal ya kali lu gak boleh gak makan sambal boleh dong kan lu gak suka lu ditawarin sama temen lu ya makan nih gua gak suka sambal itu hak lu boleh jadi tolong banget disini kita secara manusiawi aja secara logika aja gitu ya di saat lu gak suka sama sesuatu dan lu ngejauhin itu itu gak boleh ada yang ngelarang bos itu itu hal yang wajar banget gitu loh yang gak boleh itu kan udah lu gak suka terus lu gak suka orang untuk gak suka juga ya itu gak boleh pelajaran sih pelajaran ke depannya jadi ya menurut gua ya kalian udah tau lah tuh the poinnya kenapa mungkin kalo kalian ngerasa ngejauhin atau apa ya kalian tau lah tuh ya lu bayangin lah ibaratnya kalo kita kita buka-bukaan lah disini gitu loh lu bayangin aja gua sama si Asef itu 5 tahun sampe gua mutusin hubungan karena apa ya karena gua tuh udah kecewa banget gitu gua kecewa kecewanya di bidang apa nih dari masalah laga offline ini boleh dilanjutin nih buka-bukaan aja nih udah nih yes ya terus untuk masalah ini bang si Asefnya gimana lu udah ada kontak dia gak gak ada ngapain gua udah bilang gua udah gak mau udah itu hak lu juga ya itu kan hak gua itu balik lagi ini langsung ada contohnya gitu ya manusia punya hak gua juga nyampe itu bahkan ya nih kalo kalian mau tau ya ini gua cerita lagi ya telah laga 1 itu banyak banget di Ninjayu itu miskom saat itu masih ada si Asef dan gua masih inget banget jam-jam 4 atau jam berapa gua ngobrol di discord gua bilang masih Asef Asef gua bilang lain kali lu transparan apapun itu transparan karena ini jatohnya udah etika gitu jadi Asef tuh ngelakuin apapun itu itu tanpa persetujuan bersama-sama gitu dari awal aja nah dan Bre pun gak tau Anang Minjayu gak tau dari situ gua udah mulai kayak ibaratnya kecewa tapi masih gua lanjutin masih gua lanjutin sampai pucuknya itu di laga offline kemarin gua juga sebenernya kalo dibilang saat itu kan gua bilang gua bilang kayak gua juga ibaratnya gua gak peduli mau dikecewain sama siapapun asalkan jangan si Asef karena apa Asef itu udah 5 tahun sama gua bareng-bareng kenapa harus dia yang ngecewain gua gitu udah itu boleh tuh ditambahin tuh bre kan lu kalian juga pasti ada anak-anak semua yang disampaikan dari Asef karena antipen itu gak tau bentar bentar itu Sam Sniper katanya mau ngomong Sam boleh Sam di Facebook di bawah tuh Pam di bawah kita di peguruan ya ya nah tuh Sam first time Sam first time capaz halo halo ngar ya sabar gimana nih gimana nih gimana nih gimana nih aduh elat 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 ya gua telat aduh ya mungkin si Sam ada ini unak-unak kenapa tapi sih Sam enggak juga ya enggak ya suaranya sama kita-kita misalnya sebenarnya sejujurnya kalau dari gua sih enggak ada ya enggak ada enggak ada sama sekali cuma mungkin kalian panas sama Fem nggak terus kalau misalkan lu bilang enggak ada sama sekali sorry nih tadi sekitar kurang yang lebih tiga jam lalu lu ada live lu tulis di situ belajar style dua kepala dua headshot itu maksudnya apa ya dan sedang itu pengen-pengen pure latihan aja sih Bang live iya itu berarti ke gua bangga masalah sih ya ya terserah lu mau bikin kayak gini itu kan langsung si publik lah udah enggak masalah sih cuma balik lagi ya kalau lu nanya ke gua langsung Sam ya gua nggak bisa jelasin Sam gini 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 lu nggak bisa jelasin tuh Sam jadi gini ya gimana gimana apa ya mungkin dari pihak Domi Intraninjayu ini sedikit kesal ya dengan reaksi-reaksi anak anti-band mungkin si Fem ya yang ngantuk lah gitulah Cuma kalau menurut gua pribadi sih yang namanya laga besar gitu terus ada mungkin satu pihak konten kreator yang mereaksikan hal itu itu wajar gak sih kalau misalnya enggak wajar ya Satwa juga yang kau bahas disitu bukan masalah laga ngantuknya respectnya dimana titik respectnya iya ngomong malu-maluin segala macam jadi jujur oh malu-maluin iya tapi Fem coba deh Fem lu ngerasa gak sih lu ngomong gitu eh lalu ini ada buktinya nih boleh ada buktinya ada 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 ngomongnya ada ada ya enggak ada bang live mana bang live ya ada masih mau buktinya ini aja orangnya udah kasih aja bang ini dari pihak fin diem dulu diem dulu nih gua langsung aja ya nih sabar ya hai 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 7474 nih Yumba tujuh empat noise gate bang eh noise gate ya bentar ya noise gate discord gua berarti ya adanya dimana di discord ya intinya itulah buktinya emang ada emang palid finnie ngomong kayak gitu sebelumnya udah udah say sorry belum nih dari pihak si Fem dikomen sudah dikomen udah mending lu say sorry secara langsung deh ya itu juga lu itu blunder kan iya iya jadi gua Fem ingin minta maaf karena perkataan gua yang kemarin itu laga baton itu blunder lah ya iya blunder jadi malu-maluin ya udah kalau dari gua sih maksudnya kayak gitu-gitu buat pelajaran aja yang tadi bener-bener kalau misalkan ada laga apapun internasional siapapun timnya gua minta dukung indonesia kita tuh indonesia priet banget kecuali laganya misalkan laga si A sama B laga lokal lu kan mau dukung A lu kan mau tonting mana gitu bener-bener kayaknya gua kemarin tuh jujur ya bang let waktu kemarin tuh gua nge-stream pre-stream tuh ya cuma reaksi gua emang sedikit gimmick-gimmick lah ya kayak wih let's go hakan let's go let's go win-win-win gitu tapi di sisi itu gua juga ngedukung Nijayu yah Vietnam kalah ya udah dukung Nijayu deh gitu jadi kayak istilahnya gua gimmick-arbitan lah gitu cuman mungkin kalau Fem nih ngomongnya terlalu ya gitu lah cuman emosi juga gak sama gua bang ya enggak sih gua kan jadi cuma beberapa orang buang gitu kan yaa gak full anti band gitu loh gua juga jujur ya gua jujur li gua jujur li sumpah ya sama kalian secara personal gak sebegitu gimana gua cuman kecewa gua ada rasa kecewa cuman pada intinya di video kali ini di lab kali ini cuman pengen banget ke depannya pengen banget kalau bisa kreator kita semua tuh bersih gak ada yang kayak gini-gini cuy iya itu cuy ya kita tuh bisa loh naik tanpa kayak gini-gini tuh iya bener-bener ya pengen banget gitu kayak back to 2018-2019 dimana kayak gak ada gini-ginian nih oh gak ada saling menjatuhkan lah bener kalau lu gak suka jauhin tanpa jatuhin kan bisa bener-bener lu gak mau collab sama dia karena lu gak suka sama dia lu gak mau main sama dia karena lu gak suka gak masalah it's okay gitu loh aman aman itu aman oke oke berarti si Fems tadi jatuhnya minta maaf untuk case-nya dia yang soal Ninjayu gitu ya sama si Dominator ya berarti lu belum say sorry sama mention lu ke gua kemaren apa emang beneran personal apa gimana itu konsepnya coba ngomong aja sekali lagi enggak 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 karena kan itu jelas banget tuh enggak 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 personal personal kapan kan cuma ini doang barusan kemarin itu ya ya jadi kesimpulannya dari statement lu itu kesimpulannya ini kan sekarang udah ada gua nih lu mau ngomong apa terus sama lu ngomong gua kesel banget sama kester itu dua hal yang berbeda oke dan kalo gua rese gua bisa bawa ini ke ITE loh lu dalam masalah loh kalo gua rese oke biar gua kasih paham lu disitunya jadi gini bang mungkin gua sebagai penengah ya karena frames ini masih umur 16 masih boci lah ya istilahnya gua sih sebagai penengah aja problemnya itu dimana tuh bang Aji problemnya dimana ada kan video klip soal klip di video tiktok tuh iya dia ngomong gua kesel banget sama kesternya gitu iya gua ngomong itu setelah bang Aji ngomong rules yang kurung-kurung kan iya 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 emang karena itu doang bukan karena yang lain jadi dia kesel sama kesternya karena bang Aji itu gak tau rulesnya bawang iya reaksi normal reaksi normal iya gua kesel banget nih gua sama kesternya iya bukan karena apa-apa kan kita kayak yaudah kan kayak laporan apa sih kita baru apa ya ngomongnya iya iya kalo justru gua baru lu gak seharusnya langsung kesel sampe kayak gitu dong ada ada batas toleransi dong sama orang baru dong harusnya dong iya iya yaudah intinya saya sorry aja kecuali gua udah bertahun-tahun nih di laga CS nih gua gak tau masih tolol lu kesel valid lu ngomong kesel sama gua gitu iya gak? gua aku tadi kan udah bilang dan gua juga minta maaf kemarin karena emang itu kontesnya gua baca lagi sambil bacain komen juga gitu iya iya gitu oh iya dimention karena dingin bro gua nge-cash itu sendiri masalahnya nih bener-bener pake sir tuh gua harus jaga laga tetep seru gitu loh iya i feel you bang haji i feel you iya intinya buat fam silahkan say sorry aja fam karena itu emang maka aja iya iya teksi normal lah sebenernya kebawah emosi juga paling sorry ya bang ya bang haji seven aman aman sama gini nih bang liat bang liat oke lah itu kan satu daerah kalian tuh bang haji bang liat bang liat iya bang haji ini kalian semua boleh klip ya temen-temennya nih semua kalian boleh klip kalo gua saran juga klip aja ini panggilan banget terbuka buat kalian semua yang ngerasa terlibat dan merasa diomongin disini bisa langsung datang kesini jangan sampe nanti kalian ya kita ini kan semua ngomong secara langsung to the point dan mendadak ya bener ya omongannya semua kita keluar secara mendadak ga ada skriptom segala macem mungkin kita ada blunder juga jadi gua harap kalian bisa bantah omongan-omongan kita disini secara langsung juga jangan kalian nih ada orangnya ada nih ga sibuk nih re-record nih ya kan di-record terus nanti di-containin baru yang blunder-blunder dicari baru di-debatin di kontennya ga bener-bener itu jatuhnya provokasi nah tolong bang kalian datang langsung kesini terbuka banget nih udah gua panggil juga nih orangnya nih jangan sampe nih nanti tiba-tiba ngonten cari blunder-blunder cari pembalasan jangan terutama buat kreator-kreatornya ya ini udah udah ada ya undangan terbukanya ya tolong ya jadi intinya buat kalian jangan provokasi ya betul jangan di-clip bagian yang blunder-nya betul kalau bisa di-clip semuanya gak apa-apa sih iya gak apa-apa panjang live kalau viewer gak masalah ya kalau di-cut gitu kan kadang orang tuh jadi berbelok opini wah ini ini orang gitu kan studio-nya kepotong-potong kan gak tau masalah di awalnya gak tau ujungnya gak tau ujungnya ini kalau ada yang mau masuk nih gua tarik ini apalagi yang bersambutan ya yang di-clip ya nanti ya iya tapi ini sebelumnya gak ada kan yang personal sama saya nih aduh gak ada sih gak ada ya gak ada aman ya sams masih bersih kan namanya bersih kau aman kau kan gitu kenapa ini sekarang kita nge-live bisa kumpul rame-rame iya betul ya karena perihal kemarin lah itu doang ini juga saya berharap ini aduh antiber sama ninjayo sama domini saudara gitu dan gua juga enggak ada gua tuh gak ada personal ke siapapun yang ada di sini gak ada saudara dan temen tolong gue jarang dengerin Fem dengerin Fem ya iya gua jarang bermasalah sama orang dari iya tapi sejujurnya nih Fem ini kasian loh aduh Finn 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 lu apa ya terlalu jauh sih Finn buat di umur 16 ini terlalu jauh itu banyak udah komong sebenernya anjir kalau live laga hati-hati ya malah gitu lalu gak dengerin gua terapin tapi yang tentang bongkar-bongkar itu udah dibongkar banget udah bongkar-bongkar bongkar-bongkar kan bongkar-kardus kah bongkar-kardus bongkar-bongkar bongkar apa video 4 menit mas apa tuh apa itu co aduh 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 yang katanya dia gerja sendiri ada aset Oh iya Oh itu sendiri 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 padahal bikin jersi Ninja you and desain hoodie anti-band gua kita begadang gua hilang gua dianggap gua dianggap pansos Ninja you anjing siap-siap-siap aset lah apalagi gocak itu menilu pembodohan semuanya ada lagi nggak ada lagi nggak apa ya tambahan tambahan nggak ada juga sih nggak ada nggak ada apa-apa sih kalau dia apa yang masih ada tambahan nggak pems sil boxil ayo common bro ngapapa lu ngomong ngapain aja ya udah sih gua cuma permasalahan yang tadi yang laga settingnya akhirnya bener ya kayak gitu hanya oke dia ini kenapa Geizen pendiem banget sih jen tahu Geizen sama gua mungkin buat netizen ya buat temen-temen yang lagi nonton sekarang dimanapun gua minta abis setelah ini enggak ada buli-bulian lagi ya enggak ada buli-bulian kita udah menurunkan kesalahpahaman dan dari segi Fem juga sama gua udah clear Fem sama Ajis Pen juga udah clear semuanya udah clear Indonesia Vietnam juga udah ya udah Indonesia udah menang Indonesia itu lu kan bikin-bikin thumbnail apa-apa tadi bang dia pakai teks gitu bang apa Sem lo pala dua peluru itu ya gua sekalian lurusin juga nih ya Sem ya iya kenapa tuh jujurli lu nanya pribadi ke gua pun secara DM atau pribadi ke gua paham gimana caranya itu kenapa itu bisa terjadi gua bener-bener nggak bisa jawab dan even gua bisa jawab pun iya gua nggak bakalan bisa ngasih tahu ke lu dan lu bener-bener nggak boleh tahu bukan pokoknya enggak gua jawaban gua nggak bisa ngasih tahu karena ini udah jadi kesepakatan bersama karena kalau misalkan ini iya gua bisa kasih tahu pun dan kalian semua tahu fatal 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 Oh ya jawabannya ya tolong ah berarti impossible ya buat belajar berada never clear clear berada itu never die bro aman ini dokumen rahasia sini sih Oke 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 pokoknya ini bahaya banget nih ini jangan dibahas lagi ya Oke 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 karena kita juga kan jarang ngumpul nih anti band sama Nijayu ama Dominator jadi boleh aja kalau ada yang mau diobrolin ataupun nafas lagi kita ngumpul ya bener bener-bener iya bener sebenarnya emang harusnya gitu harus ada sih aset juga gua udah kontak dia udah kontak dia ya dan gua juga nggak tahu ya jujur-jujur banget ya sep ya gua 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 sama lu kalau misalkan takutnya lu record nih kesalah chat gua nggak dibaca ada juga chat gua yang dibaca tapi nggak dibalas-balas jujur banyak jujur banget nih gua ya dari awal permasalahannya dulu sep ya gua udah bilang sama lu cara pribadi dari diri gue sendiri gua sempet kecewa sama lu tapi yang nggak begitunya banget nggak membuat gua benci sama lu gua nggak ada personal sama lu sampai detik ini pun gua nggak benci sama lu gua masih available banget buat ya ibaratnya sekedar tahu kabar atau apapun hal yang baik-baik gua masih terima banget dari lu jadi gua harap banget lah ya kalau bisa kalau emang lu ada mending kesini dah Hai gitu gua gua nggak pengen banget punya musuh serius sama-sama-sama usb betul-betul aja sama-sama ini beda ya ini concernnya beda adik-adik teman-teman semuanya yang ada di sini ini concernnya beda gua sama aset concernnya beda sama Bang leda sama aset beda tapi ada urusan nih tapi menurut gua hal ini nggak harus publik tahu gak sih ya nggak harus nggak harus kalau masalah ini kan hitungannya internal ya ya cuman kan yang gua takutkan itu Sam yang tadi gua bilang gua yang gua takutkan adalah dia nge-counter di platform yang terpisah itu yang gua takutkan dan itu malahan jadi apa ya jadi sumbu lagi yang bakal tambah nyala ya nggak sih makin menyala nanti ya Bang gitu